Jumlah penduduk semakin banyak dan lahan semakin sempit Hal ini akan menyebabkan banyak masalah Termasuk masalah sampah Tidak semua orang membuang sampah pada tempatnya Ada yang seenaknya membuang sampah di tepi jalan Padahal tidak jauh dari tempat itu pemerintah sudah menyediakan TPS Atau tempat pembuangan sampah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempat yang pemerintah Saat ini saya sedang berada di kawasan Pantiasuan, Budi Mulia Tepatnya di halaman Madasa Sanawiyah, Pak Tujana, Palangkaraya Sampah yang selama ini menjadi masalah Sampah yang menyebabkan menjadi berkah Saya, Bersahil Sama Terumantan Satin dari MTS, Pak Tujana Terusakan selamat menyaksikan Pada tahun lalu Sekolah kami mengikuti lomba pilah sampah 3R Alhamdulillah mendapatkan juara harapan 2 Selamat pagi, Pak Selamat pagi Saya, Holirunisa dari tim MTS, Kapurjana Ingin bertanya Apa tujuan dari lomba pilah sampah 3R Laskar Termitasi? Laskar Termitasi? Laskar Termitasi itu Kita berikan satu momen untuk Yang tertingkat kecil-kecil Dan B Jadi kita berikan Menjadi Pocil Termitasi Terus yang tingkat kecil-kecil Itu kita Namakan mereka adalah Polatok Termitasi Nah LKS Lomba Pendelikan Tasi Masalah 3R di sekolah-sekolah itu Di situ kita Menganjat Tujuan Akhirnya nanti Bahwa Adik-adik kita ini Bisa Menyila sampah Nah Kita dasar Dasar menyila sampah itu Untuk tujuan akhir Dari pada 3R Yaitu Mengurangi Memakai ulang Dan menyerang ulang Nah Adik-adik juga harus tahu Bahwa Kedepan Dari Laskar Termitasi ini Menjadi Satu generasi Awal Untuk membentuk Formulasi-formulasi Pemberdayaan Yang ada di masyarakat Kita mengajar Dari mulai Usia Dini Nah Harapannya nanti Bahwa Adik-adik di Laskar Termitasi ini Setelah belajar Membelas Apa Bisa mengajar tentang Bagaimana Memangkapan Bagaimana Memangkapan Pila sampah Pada tempat yang berwarna hijau Kita tempatkan Sampah organik Seperti di daunan Dan kulit buah Pada tempat yang biru, kita tempatkan kertas, koran, atau kemasan plastik. Baterai bekas kita masukkan ke tempat yang berwarna merah. Kalian bekas dimasukkan ke tempat berwarna kuning. Demikian juga dengan botol bekas. Ini adalah komposting. Sampah organik diolah hingga dikompos. Hasil dari pengolahan kompos diberikan kepada bidang tanaman. Ini adalah bidang kerajinan. Sampah kertas sekolah didaur ulang untuk membuat kertas gambar dan gantungan kunci. Caranya, kertas bekas di sobek atau di suir-suir. Kemudian masukkan ke dalam ember yang berisi air. Masukkan lem secukupnya, lalu rendam satu malam. Hasil rendangan, kemudian di blender. Diaduk-aduk. Masukkan saringan, diamkan, lalu angkat. Dan tempelkan pada triplet. Kemudian digroo sampai airnya keluar. Lalu lepaskan. Selanjutnya dijemur sampai kering. Sisa dari pengolahan kertas, kita buat gantungan kunci. Ini adalah hasil penjemuran kertas yang sudah dirapikan. Nah, hasilnya begini teman-teman. Ini adalah hasil gambar dari Kak Asya. Dan ini adalah hasil gambar dari Kak Wahyu. Sedang apa ya mereka? Oh, ternyata mereka ini sedang membuat panduk dari kantong plastik bekas teman. Ternyata mudah juga ya membuatnya. Namun, membutuhkan kesabaran dan keselitian. Ini spanduk yang sudah jadi. Kalau yang ini, kantong plastik bekas yang sudah diolah untuk aksesoris penari. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.